Oke teman-teman, oke teman-teman kembali lagi di channel Lever Project Nah, jadi kali ini gue bakal nge-review meja ya Ini, ini nih, nah Ini meja BB Shopee, ukurannya ya segini Oh, gue gak tau sih, bakal sesuai ekspetasi gue apa gak sih Karena gue juga gak tau gue beli di Shopee Kalau yang pengen beli, linknya di bawah Jadi kita kan pasti butuh ya, yang namanya meja Walaupun ada meja, pasti meja satu tuh kurang Yang satu buat laptop, yang satu lagi Ya, gue bakal buat nge-review sih Nah, jadi ini meja portable ya Yang bisa dilipat-lipat Atau buat camping, atau buat apa itu bisa Nah, jadi karena ruangan gue sempit Jadi gue beli meja yang lipat Ketika gue lagi gak pake ya Jadi bakal gue lipat, seperti itu Oke, langsung aja kita bakal nge-review isinya Oke ya, gue ini agak takut sih teman-teman Ini bakal dikasih bubble apa gak gitu Oke, oke Ya, bismillah aja ya Semoga gak kenapa-napa Dan balangnya juga aman-aman aja Oke, ada bubble, Alhamdulillah ya Aduh, gue kira cuma boxnya aja agak lemes juga Oke Satu, dua, tiga Oke Cukup Oh, ini dilakban ternyata guys Oke Oke kalian bisa lihat nah ini mejanya seperti beban tulis ya. Nah ini guys mejanya cukup unik ya. Oke ini kayak sedikit ini deh kayak pegangan after gini guys. Nah disini ada posisinya ada pegangan. Nah jadi ini mudah banget kayak buat di bawah kem-kem dan untung gak kenapa-kenapa sih. Oke oke semua. Oh disini ada pengunciannya. Kita buka kuncinya. Karena pengen langsung gue pasang ya. Oke. Aduh-duh. Gue rasa kameranya agak sedikit dipindah sih. Berhubung tempat gue emang kecil ya. Oke. Nah ini dibuka. Bukanya rada keras ya. Oke. 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 Ini kayaknya bakal jadi meja review aja sih. Oke. Aduh-duh-duh. Aduh. Oke. Gak sesuai ekspetasi ya. Hmm. Mungkin buat beban berat ini gak kuat. Cuma apa ya. Tebelnya tuh kayak tebelnya papan tulis guys. Jadi ini mejanya. Hmm. Kira-kira berapa nih sedengkul gue? 50 cm ya. Yang ini sekitar 80 cm. Hmm. Ah. Yaudahlah ya. Ekspetasi gue bakal sama dengan ini sih. Ternyata no. Ya oke. Tapi dengan lebarnya worth it sih. Boleh lah. Kalau buat nge-review oke lah. Gue penasaran kalau gue duduk di kursi. Posisi gue kayak gimana nih. Eh. Eh. Dan dia gampang banget rubuh. Ini harus bener-bener dipastikan kunci guys. Oke. Hmm. Hmm. Segini sih. Agak kurangan tinggi ya. Mungkin kursi gue ketinggian. Boleh lah. Buat nge-review ya. Ya oke sih. Gak masalah ya. Diginya segini ya. Oke. It's worth it lah. Hmm. 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 Besinya aluminium ya. Cukup. Besinya cukup kokoh sih. Bukan besi-besi yang tipis. Agak tebel dia aluminiumnya. Hmm. Kalian coba bisa ngeliat sendiri. Gimana bentukannya. Bentukannya seperti ini ya guys. Ya. Pokoknya kalau buat di bawah mana-mana worth it sih. Kalau misalnya buat naruh makanan ya oke sih. Kuat guys. Cuma ini gak boleh dihitungkan sama anak kecil kayak gini ya. Karena ini kekuatannya kayak seperti papan tulis sih. Papan tulis. Kalau besinya. Besi aluminiumnya cukup tebel. Dan kalian bisa kunci. Ini belum gue kunci. Nah. Nah ini udah ke kunci nih. Nah. Udah ke kunci. Nah. Seperti ini ya. Ya. Eee. Oke lah. Kalian bisa ngasih penilaian sendiri. Untuk mereview meja ini seperti apa. Ini karena tempatnya agak sempit. Jadi ya mohon maaf guys. Gak ada ruangan lagi. Cuma inilah ruangan kamar gue ya. 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 Kalau kata gue. Kalau buat camping ya. Bagus sih. Karena dia bahannya juga cukup enteng. Tapi kokoh ya. Ya. Ini. Ini lebih untuk ke camping-camping ya. Ketimbang taruh di kamar. Kalau kayak gini. Ya enakan gini sih. Hah. Oke. Thank you for rushing. Coba tulis dalam komentar. Apakah ini worth it buat dibeli. Kalau pengen beli. Kalian bisa cek link di bawah. Dan thank you. Udah nonton videonya. And see you again. Sampai ketemu di next video. See you. Bye bye.